...untuk mengirimkan pesan, pesan kepada kita, kepada diri kita sendiri, dan kepada masyarakat luas, bahwa di Jawa Barat sedang bergerak dengan rapi barisan mendorong perubahan untuk keadilan bagi Indonesia. Bakal calon presiden, Baca Pres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan hadir dalam jalan sehat yang digelar DPW PKS Jawa Barat, Jabar, di lapangan Tegalega, Kota Bandung, Sabtu, 5 Agustus 2023. Kehadiran Anies disambut sejumlah kader dan simpatisan PKS yang didominasi ibu-ibu. Mereka sudah menunggu kedatangan Anies sejak pagi, para simpatisan dan kader PKS itu rela panas-panasan untuk bertatap muka dengan bakal calon presidennya. Selain Anies, turut hadir sejumlah pimpinan PKS yakni Presiden PKS Ahmad Syaiku, Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, dan Ketua DPW PKS Jabar Haruswandaru, pada kesempatan itu, Anies sempat naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan dan orasi dihadapan para pendukungnya. Anies kemudian menyinggung soal layanan kesehatan di Indonesia. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang habis harta bendanya setelah berobat, Anies pun menyebut jika saat ini masih banyak lulusan SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi yang menganggur, ditambah lagi sistem penerimaan peserta didik baru, PPDB, masih menyisakan masalah di masyarakat. Empat poin janji politik yang disampaikan Anies itu disambut meriah oleh para pendukungnya. Anies pun berkomitmen untuk memberikan perubahan dan menyelesaikan sejumlah persoalan agar tercipta keadilan di Indonesia. Setelah memberikan sambutan, Anies langsung turun dari panggung dan melepas peserta jalan sehat. Selanjutnya, Anies menuju Hotel Grand Pasundan di Jalan Peta untuk menghadiri pertemuan dengan relawan. Selamat pagi, hari ini saya berhubungan kesempatan bersalah terakhir dengan persyarakat Jawa Barat. Selamat pagi, mulai dengan kesulian posko pemenangan TKS di Jawa Barat untuk menangani pekerjaan bersama dengan para petawar. Kemudian, yang kedua, tidak ada kegiatan jalan sehat. Yang dihadirkan begitu banyak, entusiasmenya sangat tinggi menggambarkan hasil konsolidasi. Dan insya Allah, ini menjadi awalan yang baik untuk kita bertemu bersama dengan Jawa Barat. Yang ketiga, dia jadi akan dialog bangsaan di mana kami mengaparkan beberapa gagasan utama. Di mana kita meninginkan agar aspek perubahan itu terjadi. Agar biaya hidup, kebutuhan pangan yang mahal berubah untuk dibuat. Jadi, lapangan pekerjaan yang terbatas berubah menjadi lapangan pekerjaan yang luas. Pelayanan kesehatan berubah menjadi bahaya kesehatan yang memberikan kesetaraan kepada semua. Begitu juga dengan pendidikan. Kesempatan pendidikan yang tidak tuntas, yang terbatas menjadi pelayanan pendidikan berkualitas hingga tuntas bagi semua. Jadi, ini adalah beberapa agenda utama terkait dengan perubahan supaya keluarga-keluarga kita berubah. Dari kondisi yang lapangan pekerjaan yang sulit, kondisi yang lapangan pekerjaan yang luas. Dari yang biaya, kebutuhan makanan, minitong, pangan, dan pokok yang mahal menjadi jangkau. Itu berdasarkan utama. Karena menurutku maka perasaan kegiatan dan kekadir. Ini adalah tempat di mana saya dilahirkan. Saya lahir di Kuningan, Jawa Barat. Kemudian ibu juga di rumah sehari-hari, rasa Sunda, seluruh keluarga. Jadi, ini adalah sebuah hudaya yang sangat familiar. Yang kedua, Jawa Barat adalah sebuah provinsi dengan penduduk yang besar. Sehingga bagi proses elektoral, proses pemilihan, dan berhasil yang di Jawa Barat memiliki dampak yang sangat besar. Jadi, berhasil yang di tingkat. Untuk Jawa Press, Pak? Dari PKS atau bagi apa? Jawa Press, Pak? Mungkin buat Jawa Press sudah ada. Jawa Press dari PKS atau bagi apa? Nanti siang bareng-bareng sama? Bagaimana waktunya dulu? Siapa? Nanti siang bareng-bareng sama AHY, Pak, itu apakah sinyal, Pak? Sasak, Pak, Baca Wapres, Pak. Pak AHY udah fix, Pak. Pak AHY udah fix di Baca Wapres, Pak. Baca Wapres, Pak. Ayahmu, ibumu bukan penonton. Ayahmu, ibumu adalah penggerak perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!